saya saya sudah menikah waktu itu tapi saya masih nyambi di pabrik karena orang tua kan sudah tua tunjuk ayo sawahnya diopeni gitu saya ikut pulang wotan itu paling mudah sendiri dulunya itu saya memang bagian apalah yu anak muda itu bagian mengeluarkan wedang yang fotokopi disuruhnya ini tuh dulunya itu saya enggak belum tahu lah Pak belum tahu masalah padi atau masalah peras atau masalah tanian organik gitu nah orang-orang orang-orang tua itu lanjut akan masa ini ganti nom nom gitu Pak selamat menikmati saya Bapak Saturno saya sekarang sedang di desa Kenteng Cepu di warungnya Bunur spesial jendil jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Sulu jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil nah datanglah ke warung Bunur di desa Kenteng Cepu ada yang digoreng ada yang digarang asem sampai ketemu di Kenteng Cepu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Teguh Hargari Bisono dalam kanal inspirasi Jawa Tengah channel ini semoga bisa memberi edukasi motivasi dan inspirasi untuk pemirsa kali ini kami akan mewawancarai dengan topik dinamika Jawa Tengah yaitu dinamika beras organik kali ini saya sudah bersama Bapak Mat Suradin Ketua Kelompok Tani Sumber Jeki di Magelang apa kabar Pak Suradin ya Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja Pak bisa diceritakan latar belakang pendidikan Bapak pendidikan saya dulunya itu saya di SMTS untuk kelanjutannya saya kejar paket C tidak di SMA ya Pak ya kejar paket C gitu dan dulunya ya memang saya itu petani petani tapi nyambi gitu Pak sama yang di pabrik gitu oh itu daerah industri memang ya memang daerah saya itu jalan industri gitu jalan industri dan sekarang saya menekuni di pertanian gitu Pak mungkin ada latar belakang mengapa pertani tidak meneruskan di industri Pak ya latar belakangnya memang dulunya saya Bapak saya itu memang petani dan saya istilahnya ya apa ya ada warisan dari Bapak saya untuk menggarap sawah gitu saya lanjutkan pada waktu saya itu kan dulunya ya tidak tahu menahu masalah untuk beras atau masalah apa itu saya dibimbing saya Bapak saya dan kelompok tani yang ada di sini gitu Pak oh iya iya kalau latar belakang pendirinya kelompok tani sumber rezeki bagaimana ya Pak? lalu belakang pendirinya kelompok tani sumber rezeki sudah sejak tahun dari 78 Pak saya sebelah saya lahir sejak saya lahir gitu dan dulunya memang petani petani tinggalan dari orang tua dan sekarang yang melanjutkan anak-anak muda ini padahal mungkin di daerah lain anak muda sudah jarang bertani ya Pak? iya iya bisa tarik pertani bagaimana? karena disitu memang ada marginnya yang sangat banyak Pak kalau kita kelola itu memang ada banyak untuk keuangannya Pak disitu seperti halnya saya itu tadinya di pabrik itu sekarang saya sudah keluar dan saya tekuni di petanian iya bisa dibandingkan Pak antara penghasilan di pabrik dengan penjalanan bertani Pak? kalau saya dan lingkungan itu kalau memang di pabrik itu bisa dijagakan dalam arti satu minggunya kita dapat sekian satu bulannya kita dapat sekian tapi untuk masalah waktunya kan kita terforsir sama waktunya tapi kalau di pertanian kan tidak kita mau berangkat jam berapa pulang jam berapa itu kan tidak ada gitu Pak untuk penghasilannya ya sama ya di atasnya lah Pak di atasnya pabrik kalau UMRnya berapa Pak? kalau UMR di Kabupaten Magelang itu Rp2.080.000 jadi penghasilan pertani bisa melebih UMR ya Pak? ini saat ini ada berapa anggota yang tergabung dengan kelompok tani sumber rezeki Pak? ya ada 239 orang Pak banyak juga ya Pak ya? iya kalau dari anak mudanya berapa itu Pak? anak mudanya ya sekitar lima puluhan, enam puluhan orang Pak yang petani ya kita kan sudah ada petani milenial gitu Pak kita juga ikut disitunya rata-rata orangtuanya petani juga ya Pak? ikuti jejak orangtuanya gitu? iya tapi ada yang ada yang tidak ada yang latar belakangnya itu memang nah itu dari dulunya itu dari iya kan ada juga yang tidak punya sawah memang Pak tapi kan banyak yang untuk pengolahannya itu kan ikut disitunya orang-orangnya dan juga ikut di semacam penggarap gitu Pak oh iya iya jadi kayak pekerja gitu Pak ya? dibayar penggarap kita garap sawahnya ini milik siapa digarap itu nanti bagi hasil hukum oh iya berapa persen Pak? biasanya dari hasil yang dibagi Pak? ya 50 50 biasanya 50 kalau nyenang sendiri selainnya berapa luas Pak? yang nyenangkan? ada 1 1 2 ada 2 hektaran lebih Pak banyak juga ya Pak itu warisan semua atau penjangan beli juga Pak? nah itu yang saya sendiri yang saya ada warisan sama juga beli Pak kalau luas lain dari saya Sasongkotejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada BangsaTV dan kanal YouTube inspirasi bangsa dan inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono Bartawan Senior semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat di Indonesia pada dunia kelompok tani semestikin itu pertanian organik seberapa luas Pak? tadinya pas waktu orang-orang tua itu ada luasan lahan 16,5 16,5 hektaran ya orang tua itu dulunya ya sudah gimana lah sudah orang-orang tua kan masuk kita handle sama anak-anak tua itu menjadi 22,3 sekarang itu sampai saat ini menjadi 60,2 Pak wah kok percepatan banget itu ya iya lihat-lihatnya apa Pak? sehingga bisa bertambah dengan cepat itu Pak? karena pertama ya memang kita dulunya kan orang-orang tua kan masalah untuk administrasi itu memang kurang kurang ya memang ya orang-orang tua kan dulunya kan memang begitu lah kita coba cari solusi untuk masalah di administrasi itu nah kita sudah pakai anak-anak muda sekarang yang di apa itu di administrasi semua apa-apa itu kita anak-anak muda itu sudah pakai IT Pak untuk administrasinya dengan komputer atau secara gimana? kita sudah sudah pakai itu sudah tersertifikasi semua Pak dari kelompok Tani Pak? iya malah dulunya itu malah dulunya itu sekecamatan tempuran Pak yang orang-orang tua itu ya memang memang malah malah bagus tapi dulunya itu orang-orang tua itu malah sekecamatan tempuran itu disertifikasi semua dalam arti ikut ada tiap satu kelurahan itu ada yang ikut sertifikasi gitu nah itu kan saya tidak tahu permasalahannya berhenti atau gimana saya tidak tahu tinggal di kelompok Tani sumber segi itu Pak nah rencana kita kita mau kembangkan lagi yang tinggalannya orang tua-tua itu dicamatan tempuran kita mau rangpul kembang oh karena ada gitaran seratusan atau dua ratusan hektare yang di situ yang di kelompok Tani yang di tempuran gitu jadi tidak tidak terbatas untuk warga besun pakeran aja Pak ya kelompok Tani ini kayak saya di sumber larung itu baru dua baru tiga kelompok Pak yang 60 itu baru tiga kelompok nanti kita rencanakan ada delapan kelompok kita mau rangpul semuanya maupun dari wadi atau dari wadi kekurang berarti sudah skala persamatan nih Pak ya kelompok Tani dulunya dulunya kecamatan dan rencana kita mau kita satu kecamatan lagi Pak di tempuran karena ada 15 kecamatan yang 15 desa satu kecamatan tempuran itu ada 15 desa yang sementara ini itu di desa sumber daru nanti kita melebar ke Ringin Anom ke Tanggurjo ke mana itu Temurjo gitu Kalisari dulu-dulunya begitu Pak saya Bambang Sadono sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blura ini namanya Bu Jami kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng ibu ge ini luar biasa pokoknya paling top markotop di sini jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng ini juga salah satu obyek wisata yang terkenal di Kecamatan ini jangan lupa mampir di ayam bakar ayam goreng Bu Jami pokoknya luar biasa maknyus katanya betul ya oke oke saya kira eh mari kita coba oke dan ceritanya Bapak bisa terpulis sebagai kelompok ketua kelompok tani bagaimana bisa diseritakan Pak gini dulunya itu orang-orang tua yang pencetus pertama petani organik di Yusun Pak Kereno kelompok tani sumber itu Pak Selamat Dharmono ya Pak Selamat Dharmono itu dulunya yang pertama kali di apa itu di sumber Ceki kewasan 16,2 itu nah itu tentunya itu saya memang muda 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 sendiri Pak paling muda Pak ya saya usia ya dua puluhan dua 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 empat sudah menikah atau belum waktu itu Pak saya saya sudah menikah waktu itu tapi saya masih nyambi di pabrik karena orang tua kan sudah tua tunjuk ayo sawahnya diopeni gitu kan saya ikut puluhan kelompok tani sumber di situ paling muda sendiri dulunya itu saya memang bagian apalah yu anak muda itu bagian mengeluarkan wedang fotokopi disuruh misalnya waktu ini tuh dulunya itu saya enggak belum tahu lah Pak belum tahu masalah padi atau masalah beras atau masalah petanian organik gitu nah orang-orang orang-orang tua itu kan masa ini ganti nom-nom gitu Pak itu setelah berapa lama Pak setelah dengan dari latihan dan terpilih itu betul waktu berapa lama ya ya sekitar lima tahun lima tahun enam tahun lama juga Pak ya prosesnya ya Iya Pak karena masih juga memang orang tua kan belum ada penerusnya itu Pak sementara itu penjenengan ayahnya bertani dulu itu genengan sudah ikut latihan ya sudah saya sudah mengembala itu sapi terbau itu dunia nah dan sekarang saya malah sisi ini paling tua Pak di bawah-bawahnya masih banyak yang muda-muda saya termasuk yang paling tua ini mayoritas usia berapa Pak sekarang 30 30 30-an lima ya menjenengan usia berapa nih sekarang saya 42 oh ya saya habis penuh saya berikan selamat dan sukses pada bangsa tv yang bulan Mei kita berusia 2 tahun bangsa dono dan pak bangsa telinga semoga terus sukses mengelola karena itu inspirasi Jawa Tengah inspirasi untuk Indonesia dan terutama dari visi bangsa semoga mudah-mudahan bangsa tv tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik kemudian produk organik apa yang dihasilkan kompotan ini Pak sementara ini padi Pak padi ya padi ada ada beberapa berapa varietas ada meh padi merah hitam mentik wangi susu dan ir kemudian jumlah yang diproduksi berapa Pak boleh tahu Pak untuk yang putih itu ya seratus lima puluhan per bulan Pak seratus lima puluh ton iya pemasarannya di mana saja Pak untuk yang beras putih kita masih mengendal di sama skarlangit yang ada yang kiri terkati Pak iya 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 ini yang ekspor ke Thailand ya Pak yang skarlangit ini Pak ya beras merah ya Pak untuk yang beras merah itu saya di sini ada dua PT dua PT yang beras merah ada hitam sama mentik mentik wangi susunya dengan perusahaan apa saja Pak itu Pak di Jogja itu ada dua PT oh iya iya ada dua PT dan yang satunya sama Inggerapak itu saya Bambang Satuno saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut ini menunya nasi goreng, mie goreng, mie godok ini mie godok, mie goreng, dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blura kalau tidak percaya silahkan coba sendiri Pak ini sekali goreng pintan porsi Pak ini Pak ini pintan porsi ini ini 16 tergantungnya 6 besar Bapak 16 porsi? iya sekali-sekali Pak warungnya sampean jenengnya warung Pak Gendut sebabnya apa? tapi ini kan mempunyai Pak Gendut ini apa? ini Pak Gendut tadi oh jadi Pak Gendut itu karena sampean Gendut apa maksudnya? kemungkinan sakit nah terus yang bener jenengnya asli Sinten Pak? kalau Sutardi Sutardi asli Pundi saking Sukoharjo waduh Sukoharjo terus pun pintan tahun itu beri? 75 sampai sekarang Bapak? 75 sampai sekarang jadi sampean mie yang paling laris di Blura ini ini kerjasamaannya khusus dengan petani di Sekar Langit atau di daerah lain juga Pak? mengapa hanya Sekar Langit Pak? ya kerjasama kita kerjasama ada tiga kawasan Pak untuk kerjasama lain dari Sawangan, Bandungan, sama Grabak itu yang Gupon Sekar Langit itu Pak oh iya kemudian kuota ekspornya boleh tahu berapa Pak? kalau ekspor belum ya Pak ya saya belum ya belum tahu cuma di lokal-lokal gitu Pak yang ada dua PT lingkar organik sama EKPAM kita kerjasamanya dan yang Tinggrabak itu sama Gupon itu Sekar Langit itu yang dikasih itu Pak oh iya khusus beras merah itu Pak ya yang khusus beras merah di beras merah hitam sama mentek itu yang dua PT yang di Jogja itu di KAPANG pertama lingkar organik itu kalau rencana ekspor ada ini Pak pemikiran untuk diekspor juga Pak iya Pak kemudian kira-kira untuk ekspor itu kendalanya apa? sehingga belum bisa dilakukan Pak sampai saat ini ya kendalanya kan belum ada di sana itu kan belum ada bayernya yang dulu dari wantegri kan belum ada oh iya iya untuk masalah dari bahannya atau dari apapunnya kita kayaknya mampu Pak Tapi yang tidak mampu itu Di masalah keuangannya Nah ini harapannya Apa Pak? Sehingga bisa eksplor Apa perlu bantuan dari Pemerintah? Seperti apa Pak? Ya untuk Bantuan pemerintah sementara ini Ya masih kita diberi Apa itu? Diberi alat-alat Diberi bantuan Bangunan irigasi, jalan usaha Tami Ada yang kita rencana Dapat itu yang upo Untuk bahan Pupuk organiknya Dan kembali Ke pemasaran ya Pak Kalau di Jawa Tengah, di daerah Mana saja Pak? Yang sudah dipasarkan Di Jawa Tengah Kita Di Semarang juga ada Semarang juga ada Jogja ada Dua Masih terbuka Kemungkinan Bagi pihak-pihak yang ingin Memasarkan Untuk berjasama Masih Pak Memang kita terkenjala Sama modal Karena Untuk di petaninya Itu kan Kita Suruh nanam Mentik Suruh nanam hitam Suruh nanam merah Sama IR Dan di Kelola Itu yang untuk Orjani Itu kan Kalau disini kan Panen raya Panen raya Panen raya Bukan yang Kalau yang di atas Itu kan Tiap ada Tiap hari ada panen Tapi kalau disini Itu panen raya Itu kan Kendalanya Kita kan Di permodalan Untuk menyerap Semua bahan-bahan Itu kan Secara petani Mintanya cash Kita kan Dari Untuk pemodalan Memang Memang Belum kuat Dan rencana kita Untuk pemasaran Ya Kita sedang ada Apa itu Kita buat Buat Yang di vakum Pakum Itu kita Pemasaran Juga ada Ini Dari pihak Perbankan Seperti Kurni Apa Belum Menawarkan Ke panjang Untuk Kredit Memang Sudah Sudah Yang saya sendiri Sudah Tapi kan Belum 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 Mampu Untuk Pemberian Semua Dan untuk Pemodalan Memang Belum Memang Terbuka Sangat Lebar Tapi Memang Tergendala Itu Karena Kemarin Ada Pembeli Itu Minta Plastik Laminasi Itu Memang Harganya Sangat Mahal Sekali Seperti Kelompok Tani Di Wonogiri Sudah Ekspor Juga Ini Jadi Kalau Yang Disini Yang Di Sawangan Sudah Ekspor Dari Kelompok Tani Yang Lain Lain Yang Disini merekomendasikan sate rumah makan sambung rosok sate kambing muda ada gulai, tongseng, tangkleng ini tidak yang paling enak digerobohkan tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia dan menurut Bapak kelebihan dan keuntungan pertanian organik jika dibandingkan non-organik kelebihannya ya untuk biaya apa itu biaya untuk pengolahan lahan atau apapaknya memang murah Pak dan untuk harga jualnya ya tinggi tinggal banyak pemuda yang tertarik ya sekarang Pak Malam pemuda itu kan ada untuk pemuluh yang ada untuk apa ya untuk yang di objah itu unijasa alsintan itu kan yang murah pemuda itu kan ada marginnya juga untuk di RMG nya juga ada marginnya dari segi kesehatan mungkin juga lebih bagus mengonsumsi memang untuk tujuannya kita untuk menilakan kejadian petani Pak mungkin hasil konkret Pak dari pertanian organik yang dirasakan anggota apa saja Pak kecateran yang sudah didapatnya Pak ya iya intinya untuk kecukupan kecukupan apa itu di keluarga itu ya sekarang ya melebihilah dari badanan di pabrik setelah bekerja di sawah yang bekerja di industri berkurang ya Pak iya untuk di lingkungan saya ya sudah agak yang di industri ya sudah agak agak berkurang lah gitu kemudian kelompok tani sumber rezeki sudah bisa membuat pupuk organik sendiri Pak pupuk sumber atau mikro organisme lokal ya sudah diceritakan Pak bagaimana proses pembuatannya Pak untuk kita untuk POC itu ya kita kumpulkan bahan-bahannya seperti untuk POC itu buah-buahan busuk ada tembang kong ada telur ada apa itu daun-daunan kita cacah kita masukkan ke dalam dream lalu kita fermentasi disaring gitu Pak itu resepnya didapat dari mana Pak? sehingga bisa membuatnya itu dari dinas petanian oh iya dan dari sertifikasi organik itu juga memberi itu memberi tahu bahan-bahan apa yang digunakan digunakan gitu dan setelah mendapat pupuk yang dibat sendiri ini hasil panahnya bagus ya Pak ya? ya meningkat lah Pak meningkat dan pupuk tersebut cukup untuk semua pelan yang ada Pak? sementara ini belum Pak kendalanya apa Pak? sehingga tidak bisa membuat banyak itu Pak? nah kendalanya ya tadi untuk masalah keuangan kan belum kita belum mencukupi untuk membuat permodalan di situ gitu Pak untuk caranya kita ya tahu Pak tapi untuk permodalan itu memang terkadanya itu saya Bambang Saduno sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelep di Rembang juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelep ini ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya jadi mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelep dan persalahan para masalahan apa yang dihadapi kelompok tani sumber rezeki Pak saat ini Pak? terutama di pendanaan ya? iya memang di pendanaan karena memang itu hadilnya itu kita itu nggak nupak lalu di sini itu masih yarnan gitu Pak dibayar kepanan langsung dibayar gitu untuk petani-petaninya gitu sedangkan di kelompok sendiri itu belum mampu kalau ya di perorangan juga ya belum mampu gitu Pak jadi masih dibeli tengkulak Pak sampai saat ini Pak ada yang dibeli tengkulak ada yang saya beli gitu Pak karena saya belum mampu Pak dari kelompok ini ya moga-moga nanti dari pemerintah bisa bisa membantulah Pak untuk masalah pendanaan dan lain-lainnya gitu kalau dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang bagaimana Pak selama ini mengenai bantuan yang didikan atau penyuluan ya Alhamdulillah kita untuk tahun kemarin kita dapat jalan wisatani sama alat itu alat power tracer itu untuk tahun ini itu rencana apa itu irigasi sama upo itu minta doanya Pak untuk ada permodalan karena kita baru untuk operasi jadi pendekatan dari bank-bank pemerintah selama ini bagaimana Pak untuk permodalan ya ada Pak kalau ini Pak persaingan pasar industri produk organik bagaimana Pak yang Anda yang panjang dengan rasakan Pak kompetisi diantara para produsen untuk organik organik untuk organik ya 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 memang terbuka lebar Pak memang terbuka lebar saya itu memang banyak permintaan Pak tapi kita memang tergendala pertama saya pertama ketanda alat yang kedua itu tergendala sama modal Pak karena di sana itu kan ada yang namanya sistem konsinasi atau sistem tempo atau sistem gimana itu Pak itu memang banyak yang minta itu Pak tapi pertama saya memang alatnya alatnya saja saya masih nginduk sama sebagian nginduk sama yang di kawasan yang di kawasan gerabak itu yang di sekarlangit itu sekarlangit ada sama sawangan itu Pak memang kita akan tiga kawasan tahu Pak itu yang tempuran itu sayang nginduknya sama Bandungan Pak kalau kiat-kiat Bapak dalam memimpin kelompok tahan ini apa mungkin bisa disetakan Pak Oh dulu dunia ini saya sama Pak Nawa Hawi iya iya dunia pas pabrik itu kan monitor itu Pak eh apa itu kristmon ya Pak ya enggak yang kristmon saya masih di pabrik tapi kan belum banyak kebutuhan setelah ini ada pandemi saya itu di pabrik kan istilahnya tidak ada kerjaan langsung dirumahkan saya itu bertemu dengan Pak Nawawi juga itu di pabrik dan di bangunan tidak ada bangunan saya dengan Pak Nawawi gimana di RMU kita sama-sama memang saya itu basicnya petani dan Pak Nawawi kan di pabrik dan penjual dia itu memang dia jualan bakso jualan apa-apa itu suka duka memimpin kelompok tani ini apa Pak bisa diceritakan Pak ya dukanya dukanya kita memang sulit tadinya itu untuk mengajak para petani gitu loh Pak kita harus berjuang kita mencontohkan dulu saya dicontohkan untuk tanami tanami ini tanami ini tanami ini serentak itu itu kita ada semacam kita ada semacam apa ya Merti Dusun gitu Pak Merti Dusun untuk pembahannya itu pakai menggondong telur itu terjauh itu masih keramaian yang dilakukan ya Pak ya mungkin harapannya dengan tradisi itu bisa panennya bagus ya Pak ada ya ya bisa panennya bisa bertambah dan tidak lupa kita bersyukur pada yang kuasa Pak yang telah membutih gitu jadi dengan adanya wewitan itu diharapkan kendala-kendala yang muncul bisa teratasi ya Pak iya dan menurut Bapak peluang petani khususnya di Jawa Tengah untuk menjadi pelaku petani organik bagaimana Pak berkat saya peluangnya memang peluangnya sangat lebar sekali Pak untuk di petani Jawa Tengah Pak masih banyak yang belum bersertifikat organik kan masih banyak atau untuk di Jawa Tengah untuk di kawasan saya masih banyak yang belum bersertifikat organik ada bantuan dari pemerintah untuk sertifikasi itu Pak saya sendiri ada Pak saya menurut Pak jenengan dukungan pemerintah bagaimana Pak saat ini sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi masih perlu ditingkatkan belum merasa cukuplah untuk bantuan pemerintah kadang-kadang itu gini Pak permintaan dari petani itu tidak sesuai dengan yang diberikan sama pemerintah contohnya bagaimana Pak contohnya kita mau minta alat kadang yang dari Anu belum ada anggaran cuma sedikit gitu mungkin ada harapan dari panjang jenengan harapan kami para petani menjadi tambah makmur untuk petani sendiri tambah makmur dan pemerintah juga dapat membantu semaksimal mungkin dari keluhan petani yang terutama di wilayah kami wilayah sumber darum atau wilayah meliputi di tempuran semoga tercapai Pak harapannya amin amin terima kasih sekali Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami di program dinamika Jawa Tengah Pak semoga kelompok taninya tambah sukses ke depan amin 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 demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Suradin dalam kanal inspirasi Jawa Tengah semoga bisa memberi motivasi dan edukasi kepada penirsa akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi dalam perbincangan yang lain Pak Suradin sampe 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 selamat 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 Terima kasih.